Seorang pedagang sayur mayur di pasar moder BSD, Serpong, kota Tangerang Selatan, Banten, sedang ramai diperbincangkan di media sosial, Metsos. Dia berjualan menggunakan bahasa Inggris dengan gaya kocak dan lucu. Pada Rabu, tanggal 11 bulan 1 tahun 2017, video pedagang sayur yang berdagang menggunakan bahasa Inggris ini banyak tersebar di Metsos, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Videonya ternyata diunggah pertama kali oleh netizen bernama Aurelia Cari Salestari, 27. Dikisahkan Aurelia, dirinya sekitar Oktober 2016 lalu pergi berbelanja ke pasar moder BSD, Serpong, kota Tangerang Selatan, Banten. Di sana perhatiannya kemudian tertuju pada seorang pemuda yang menjajakan sayur mayur dengan cara yang tidak biasa. Suaranya terdengar cempreng sehingga sangat menarik perhatian. Jadi si adit ini ngajak belanjanya pakai bahasa Inggris. Dia manggil-manggil ngomong, member, member, sob here, sob here, kisah Aurelia Seraya tertawa. Aurelia yang berprofesi sebagai make up artis ini pun akhirnya menghampiri tukang sayur yang mengaku bernama adit itu. Di video yang diunggahnya, Aurelia tampak tertawa geli saat adit menghitung belanjaan yang dibeli. Aksi lucu adit itu pun direkam dan diunggah di akun Instagram Aurelia. Saat diunggah pertama kali, video adit menjajakan sayur itu belum viral. Paling hanya teman-teman saja, atau followers saya yang komentar bilang lucu, kreatif, pada ketawa, ujarnya. Belum lama ini, Aurelia kembali berbelanja di pasar tersebut bersama suaminya. Benar saja, adit dengan suaranya yang bernada tinggi itu pun langsung memanggil dengan cara khasnya. Member, member, komehere, komehere. Video adit jualan ini pun kembali direkam dan diunggah Aurelia di akun Instagramnya. Video adit jualan menggunakan bahasa Inggris ini yang diunggah Aurelia kali ini jadi viral karena banyak yang megugah ulang atau disare. Aurelia, yang juga seorang ibu rumah tangga, memang punya cukup banyak followers di Instagram. Akunnya saat berita ini ditulis sudah diikuti oleh 71 ribu lebih netizen. Aurelia pernah bertapa ke adit soal alasan berjualan sayur mayur itu menggunakan bahasa Inggris. Dia waktu itu bilang di pasar ada juga bule yang belanja, makanya dia les bahasa Inggris, biar bisa jualan ke bule dan jadi pelanggannya, ucapnya. Aurelia mengaku merasa terhibur tiap kali berbelanja sayur mayur di tempat adit. Dia senang karena adit mau belajar bahasa asing. Cara adit berjualan menggunakan bahasa Inggris dianggapnya jadi hiburan tersendiri. Saya merasa ini jadi hiburan saja buat saya. Kadang-kadang lucu. Kadang dia salah hitung juga. Jadi yang saya bayar suka lebih. Kadang juga suka kurang. Tapi saya tahu dia enggak niat sengaja. Saya suka sedih kalau ada yang ngatain dia di media sosial karena salah hitung. Padahal maksudnya dia enggak begitu. Ucapnya. Aurelia mengatakan. Adit tahu saat dirinya memvideokan saat berjualan. Adit juga tahu videonya tersebar di Medsos. Dia senang-senang saja. Malah dia sekarang punya vokap baru pas jualan. Member get member katanya, seorang pedagang sayur mayur di Pasar Moder BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, sedang ramai di...